Hai guys, inilah tiga tokoh yang berjasa besar dalam menjaga Islam di Indonesia. Yang pertama, K.H.J. Ahmad Dahlan, merupakan sosok pembaharu Islam di Indonesia yang luar biasa. Dahlan adalah pendiri organisasi Islam Muhammad Diyah, yang bergerak di bidang kesehatan, kemasyarakatan, dan pendidikan. Kedua, Ahmad Hasan, telah menerbitkan majalah Islam dan mendirikan pesantren Persis. Persis berusaha memperbarui Islam yang saat itu penuh bid'ah dan tahayul. Sebagai ulama pembaharu yang ahli dalam berbagai bidang, ia pun sering dijadikan rujukan para pemerhati kajian Islam. Ketiga, K.H.J. Hashim Ashari. Selain mendirikan hadratul ulama bersama K.Wahab Hasbullah, ia juga mendirikan pesantren Tebu Iren di Jombang. Di sana, ia melancarkan pembaharuan sistem pendidikan agama Islam dan memperkenalkan pengetahuan umum dalam kurikulum pesantren. Terima kasih telah menonton!